Hai guys, welcome to my channel Dan yang seperti judulnya, hari ini gue bener-bener kaget banget IG ini juga nge-support gue kayak, lo gak usah rasional lah, ini betul-betul harus irasional banget Gue peka IG isinya kayak gini Kayak wow Dan kemarin tuh oke, kita kayak mesti mikir-mikir kan Karena yang upload tuh timjung he-in Ya mesti mikir lah apakah itu he-in beneran atau enggak Atau cuma buat promo dan lain-lain Tapi ini Ini bener-bener he-in lagi yang nunjukin Astaga firma Dan gue jadi teringat kembali lagi dengan Instastory Jisoo Sebelum rangkat ke Paris Jisoo tuh baru pertama kali kayak gini Maksudnya captionnya tuh betul-betul bikin ambigu banget Lo laporan sama siapa cu Ini juga udah tau kali bahwa lo bakalan balik gitu nanti Dari Paris terus balik lagi ke Korea Dan tiba-tiba Jung Bu Chin He-in Ngaput deretan-deretan yang kayak Masa iya kebetulan sebanyak itu Serius sih Gue gak paham lagi apalagi yang foto ini Ini tuh foto lama dan rambutnya tuh kayak Ngingatin gue lagi Ke Jisoo Jisoo kan sempet cerita Dia tuh kayak Kayak Burung baru lahir gitu kan Liat dong rambutnya yang kayak gitu Pula dia apa Dan Kalian tau kan Jisoo yang ini tuh lagi Beredar banget di internet Ya pasti He-in liat lah Pasti explore He-in tuh penuh dengan jisoo Gue yakin sih Dan Kenapa harus Upload juga foto yang pemotretannya tuh bahkan Udah lama Kita bisa liat dari mukanya He-in Jadi Gak ada captionnya juga Jadi Buat apa Dan He-in tuh Liat ya Dulu-dulu tuh gak seaktif ini main IG-nya Bahkan Waktu dia main drama tuh jarang banget promosiin dramanya Ini Gak promosiin brand apapun Tiba-tiba upload Gak pake caption apapun Dan itu pemotretannya udah lama Jadi kayak Kita mau bilang kebetulan nih Yang gak mungkin Terus Tim Jung He-in nih Gue yakin banget Ini He-in asli Emang dibantu sama staffnya Tapi He-in tuh juga ada disini Dia tuh Gercep banget Ngelag Postingan Tim Jung He-in Dan Kalo liat dari Profile Dari Tim Jung He-in ini Yakin sih Emang He-in juga megang akun ini Gue gak paham lagi Mungkin dia tuh upload di tim Jung He-in tuh Biar kayak gak keliatan Banget gitu Tapi You know He-in tuh terlalu jujur Akhirnya yaudahlah upload di Instagram gue aja Kenapa Di sisi lain gue tuh happy gitu Happy banget Tapi di sisi lain Gue jadi kayak Berdasarkan juga gitu Pingin mereka tuh diciduk sama Dispatch Tapi Di sisi lain juga Gue kayak Ya kayak Gimana ya Gue kayak siapa gitu Semuanya tuh dipikirin Kayak maksudnya Karirnya gimana Jisoo mau comeback Terus juga He-in tuh banyak Project ke depannya Belum lagi Ntar ke misterinya dia Di drama selanjutnya dia Yang connect Ini menurut aku Postingan He-in juga Berisiko banget Orang lagi Maksudnya Orang pada Lagi Ngobrolin dia banget Sama Jisoo Seharusnya Dia nih kan Makalan ada drama baru Harusnya kayak Fokus ke drama Barunya dia Tapi dia kayak Nggak peduli gitu Postingan dia nih Bener-bener berdampak loh Maksudnya Orang terhesu-hesu Dan nggak Udah kayak Gimana ya Gue selalu disamahin Kalau Emang Bener-bener Dia dedikasiin Postingan-postingan dia Untuk Jisoo Gue bener-bener Salur banget Gue sayang banget sama He-in Terusnya Ciduk aja mereka Gue yakin sih Skandal dating Nggak mempengaruhi Karir mereka Karena emang Karir He-in juga Udah kuat banget Jisoo juga Buktinya juga Jadi ini Ada skandal dating It's fine-fine aja Buat play Udah lah Ciduk aja mereka Gue penasaran banget Serius Asli Kalau misalnya Tiba-tiba nih Gue masih yakin sih Jisoo bakalan Masih posting sesuatu Selama dia di Paris Apalagi masih ada Beberapa hari ya Terus juga Jenny kan baru nyusul Di Paris Gue yakin sih Akalan ada postingan Mereka berdua Kira-kira He-in Bakalan posting Apa Kalau masih Di dalam jangka waktu Jisoo masih di Paris Terus He-in Bertingkah Seperti ini Gue bener-bener Yakin Mereka Ada something Kita diam-diam aja Serius Mereka bener-bener Ada something Serius Gue gak paham lagi Dan yang paling gue tunggu adalah Postingan Jisoo Nanti di tanggal 1 April Kalau emang ada Dan itu ambigu Serius Dispek Napa lu cidup mereka Udahlah Kita kayak pura-pura Gatau aja Kalau misalnya Tiba-tiba foto dating Mereka beredar Mari kita curhat bersama Di kolom komentar Gue udah gak Ngerti lagi sebenernya Bahkan Instagram tuh Dukung gue gitu Liat nih Liat nih Gue selalu Tipe liat Lagi scroll-scroll Tiba-tiba Yang keliatan Kayak gini Serius Gak mungkin Kebetulan Sebanyak itu Dan Gila sih Handsome Itu Untuk Upload Foto lama Demi sih ayah Dan He-in gak mungkin kan Gak liat Komen-komen Di Instagram tuh Ya walaupun Mungkin dia gak ngerti Kita ngomong apa Setidaknya Ada nama Jisoo Ada nama Choo Pasti mengarah ke Jisoo Jadi Kalau emang Dia gak ada apa-apa Dia gak mungkin Senekat ini Bikin kita kayak Oh Pasti Gue Kalau emang mereka Itu Serius He-in pasti lagi Ketawa-ketawa Sama Jisoo Dia lagi Cating-catingkan Terus gak tawain Kita liat tuh Mereka Masa-masakin Foto lagi Padahal itu Yang mereka inginkan Mereka bakalan Jadi pasangan Yang paling Dicintai Sama netizen Serius Oh yaudahlah Gue cerhat Aja kali ini Tulis di kolom Komentar Cerhatan Kalian Mari kita tunggu Kelanjutan Dari Lobsgramnya Mereka Kalau emang masih Ada Gak tau bakalan Se-happy Apa Gue kayak Udalah 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 Gitu deh Thank you for watching Curhatan Seseorang Yang Yang liat Orang PDKT Yang liat Orang yang berbunga-bunga Kita yang lebih Bahagia banget Thank you Sampai ketemu Di Absumsi selanjutnya Tentang Heisu Yang semakin Menggemeskan Imi